Hai semua Assalamualaikum kembali lagi di channel Baking Cooking Healing seperti biasa di video kali ini aku mau membuat ide jualan kekinian wafer biasa kita sulap menjadi wafer yang istimewa, cantik dan menarik sebelum ke cara pembuatannya bantu like, komen dan subscribe ya langkah pertama disini aku siapkan satu pack wafer merek Migi Migi ini aku beli di grosir seharga Rp4.500 isinya ada 10 bungkus teman-teman bebas ya boleh pakai merek apa aja ini aku pakai rasa strawberry kemudian ini aku buka dari kemasannya, satu kemasan ini isinya dua setelah itu aku mau iris seperti ini untuk menyerupai bentuk pensil nah seperti ini ya hasilnya bentuk pensil ini aku cuma mau buat setengah bungkus aja selebihnya utuh nanti kita akan buat dua bentuk ya selanjutnya disini mau aku lelehkan coklat disini aku pakai white coklat merek Galeto ini aku belinya online seharga Rp12.000 beratnya 250 gram coklatnya nggak aku pakai semua ya aku pakai setengahnya aja di video ini aku pakai sekitar 6 kotak ya seperti ini kalau teman-teman punya merek yang sama coklatnya aku sarankan pakai dua kotak aja masing-masing warna jadi totalnya empat kotak seperti ini karena aku takut kurang jadi aku pakai tiga kotak ternyata itu lebihnya lumayan banyak selanjutnya disini mau aku steam di atas air mendidih seperti ini disini aku steamnya di atas air mendidih dalam keadaan kompor mati ya karena coklat putih ini sensitif terhadap suhu tinggi kalau suhunya terlalu tinggi takutnya dia menggumpal nah ini keduanya udah aku steam ya seperti ini ini mau aku kasih warna aku pakai pewarna merah rose ya seperti ini aku pakai dua tetes ya totalnya untuk mendapatkan warna pink yang aku inginkan duduk hingga merata nah seperti ini ya aku dapat warna pink yang aku inginkan dengan dua tetes pewarna merah rose ini udah cukup bagus yang satunya tetap warna putih selanjutnya ambil wafer yang tadi sudah kita bentuk ini aku celup belakangnya dulu seperti ini ya ke warna pink boleh dicelup berkali-kali supaya dapat hasilnya yang agak tebal seperti ini terus ini sekarang bagian depannya aku celup ke coklat putih seperti ini tips buat teman-teman nanti kalau mau bikin ini wafernya disimpen dulu di kulkas atau di freezer sebentar aja supaya si coklatnya ini langsung nempel ini gak aku simpen di kulkas dulu jadi nyelupnya itu harus berkali-kali dan nunggu keringnya itu agak lama jadi lumayan effort dan ngabisin waktu juga nah seperti ini ya ini udah ini lagi aku angin-anginkan dulu supaya dia agak kering setelah cukup kering disini ujungnya aku kasih tetesan coklat dark coklat seperti ini supaya seperti terlihat seperti pensil ya seperti ini ini aku dinginkan di cooling rack dulu selanjutnya untuk bentuk kedua ini wafernya aku celup langsung aja seperti ini ya setengah bagian lalu aku kasih efek meleleh seperti es krim gitu ya terus atasnya aku kasih taburan sprinkle nah ini hasilnya ya seperti ini kemudian untuk yang pensil tadi tengahnya ini kan polos jadi mau aku tambahkan aksen disini pakai coklat pink secara zigzag setelah itu aku taburi sprinkle nah seperti ini ya pensilnya udah jadi selanjutnya disini mau aku kemas ini aku pakai plastik ukuran 7x20 seperti ini aku masukkan satu plastik ini isi dua ya nah seperti ini ya kemudian disini mau aku ikat disini aku ikat pakai pita warna putih kalau teman-teman punya kawat aksesoris kayaknya itu lebih mudah ya lebih simple dan hasilnya juga cantik nah ini aku pakai seperti ini ya dikreasikan aja dan ini dia hasilnya disini aku ada yang aku kemas isi tiga ya ini pakai plastik opp yang ada perekatnya gitu nah seperti ini ternyata menurut aku hasilnya lebih bagus pakai plastik opp gitu ya karena warnanya warna plastiknya itu lebih bening gitu jadi lebih cantik gitu nah ini ya ini aku kemas isi tiga dan ada yang isi dua maaf di video ini gak aku tampilin semua karena di rumah ada anak-anak dan mereka lihat kayak gini udah gak sabar jadi udah dimakanin sebagian sama mereka gimana teman-teman mudah banget kan cara buatnya selamat mencoba ya di rumah semoga video ini bermanfaat untuk bahan-bahan dan modalnya nanti aku cantumkan di description box ya kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya di komen ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai maaf ya jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati